Intro Assalamualaikum Hai semua, balik lagi di channel youtube aku Di video kali ini Aku mau ajak teman-teman Jalan-jalan online ke salah satu Tempat wisata bersejarah Yang ada di kota Palembang Di awal masuk Ada sedikit insiden kecil Tapi alhamdulillah kaki aku Nggak kenapa-napa Jadi aku masih bisa lanjut bikin videonya Sampai selesai Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi Dengan rumah yang aku kunjungi Saat ini Mungkin hampir setiap hari kita melihat rumah ini Ya rumah ini adalah Rumah yang ada Di pecahan uang 10.000 rupiah Jadi Beginilah bentuk aslinya Rumah limas ini Ini berada di kawasan Museum Balaputra Dewa Jalan Sri Jaya Negara 1 Kota Palembang Jika teman-teman sedang berkunjung ke Kota Palembang Rumah limas ini bisa menjadi Salah satu tempat yang harus Teman-teman kunjungi Ini adalah bagian depan Saat pertama kali kita masuk ke Kawasan Museum Balaputra Dewa Jadi nanti ini Untuk parkir kendaraan yang kita bawa Dan nanti kita akan masuk melalui gedung ini Untuk sampai ke rumah limasnya Kawasan Museum Balaputra Dewa ini Cukup luas ya teman-teman Dan ini waktu aku datang Karena udah sore Jadi cuacanya itu sudah tidak terlalu panas Jadi adem Disini juga banyak tanaman Jadi suasananya itu asri Dan ini ada Patung yang cukup besar ya teman-teman Ini patung seperti arca gitu Di awal masuk Nanti kita akan disambut Dengan beberapa patung Seperti arca Peninggalan zaman dulu Dan ini menurut aku Patungnya agak serem ya Matanya melotot gini Ini seperti patung penjaga Kayak prajurit zaman dulu gitu Disini juga ada Seperti kereta kencana gitu ya teman-teman Atau disini disebutnya itu Dengan pedati Disini juga sudah dituliskan penjelasannya Mengenai pedati ini Yang biasanya ditarik oleh kerbau Ini merupakan kendaraan pribadi gitu Museum Balaputra Dewa ini Diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 1984 Jadi usianya sudah 40 tahun Terhitung dari tahun 1984 Sampai dengan tahun 2024 Sekarang kita masuk ke gedung utamanya Sebelum kita menuju ke rumah limas Disini terdapat beberapa ukiran kayu Dengan corak khas Sumatra Atau Palembang Dan juga warna keemasan Dan disini ada Lukisan tapi dari batu ya teman-teman Ini ada 3 penari khas kota Palembang Dan ada kayak si Mbok gitu Terus disini juga ada beberapa Peralatan-peralatan tradisional gitu Nah ini tuh dari semen Dari batu ya teman-teman Di bagian dalam Ini kita bisa melihat Beberapa peninggalan Bersejarah zaman dahulu Ini ada beberapa patung Atau arca Dan di setiap arca Sudah diberikan papan Nama dan juga penjelasannya Nah ini di bagian dalam Sangat luas ya teman-teman Di gedung samping-samping Kanan-kiri ini Merupakan tempat untuk pameran Pameran kebudayaan gitu Dan di bagian tengah ini Ada perahu naga Ini kayak perahu untuk Mungkin sering teman-teman Lihat di sosial media Ada perlombaan Menggunakan perahu naga Seperti ini Dan ini ada Patung yang unik Menurut aku ya teman-teman Ini kayak Tangan penari Kota Palembang gitu Kalau Disini dibilangnya tuh Kayak tari tanggai gitu Tari gending Sriwijaya Nah dulu jaman sekolah Aku juga sering nari itu Di sekolah Ataupun di Di kampung aku Sebenernya ini lagi ada Pameran ya teman-teman Tapi karena aku Datangnya udah kesurean Jadi pamerannya udah tutup Jadi aku hanya bisa Mengunjungi rumah Rumah limas ini aja Nah ini aku udah Sampai di rumah limasnya Yang ada di Foto di uang 10.000 rupiah Berdasarkan informasi Dari Wikipedia Yang aku baca Jadi rumah limas ini Adalah rumah tradisional Provinsi Sumatera Selatan Gaya rumah limas ini Seperti panggung Dan memiliki Lima tingkat Yang berfilosofi Dengan menyesuaikan Geografi Dan kepercayaan Masyarakat setempat Sesuai dengan Namanya Rumah limas ini Adalah rumah tradisional Berbentuk limas Yang dibuat Dengan gaya panggung Bangunan khas Daerah Palembang ini Dibangun bertingkat Nah kumpulan Dari tingkat-tingkatannya itu Disebut oleh Masyarakat Sebagai Bengkalis Yang memiliki Makna tersendiri Luas dari Rumah limas ini Berkisar Mulai dari 400 Hingga 1000 Meter persegi Rumah ini Seringkali dipinjamkan Pemilik rumah Untuk digunakan Sebagai tempat Pesta pernikahan Dan juga Acara adat Hampir seluruh Bagian dari rumah limas Terbuat dari kayu Pemilihan kayu Dilakukan bukan Tanpa sebab Dan alasan Namun Menyesuaikan dengan Karakter kayu Dan juga Kepercayaan Masyarakat Di Sumatera Selatan Nah uniknya Jenis kayu-kayu Yang digunakan Merupakan Kayu Unggulan Dan dikabarkan Hanya tumbuh Subur Di daerah Yang beribu kota Di Palembang Untuk bagian Fondasi Biasanya Menggunakan Kayu Unglen Kayu yang Berstruktur Kuat Dan juga Tahan air Sedangkan Bagian Kerangka rumah Menggunakan Kayu seru Kayu ini Cukup langkah Dan sengaja Tidak digunakan Untuk Bagian bawah rumah Karena dalam Kebudayaan Masyarakat Kota Palembang Kayu seru Dilarang Untuk Diinjak Ataupun Dilangkahi Untuk Bagian Dinding Lantai Dan juga Jendela Serta Pintu Menggunakan Kayu Tembesu Yang mempunyai Keunggulan Dari segi Ekologi Dan juga Ekonomi Di setiap Rumah Limas Budaya Sumatera Selatan Sangat Kental Sekali Bisa Terlihat Dari seni Ukiran Dan juga Ornamen Pintu Dinding Maupun Atap Rumah Limas Yang menggambarkan Nilai-nilai Kebudayaan Setempat Rumah Limas Memang mempunyai Banyak filosofi Yang mendalam Terdiri dari Lima tingkat Dengan makna Dan fungsi Yang berbeda-beda Lima tingkatan ruangan Diatur Menggunakan Filosofi Kekijing Dimana Setiap ruangannya Diatur Berdasarkan Penghuninya Yaitu Usia Jenis Kelamin Bakat Pangkat Serta Martabat Tingkat pertama Atau disebut Pagar Tenggalung Merupakan ruangan Terhampar luas Tanpa dinding Pembatas Ruangan Seperti Beranda ini Dipungsikan Untuk tempat Menerima Para tamu Yang datang Pada saat Acara adat Uniknya Orang luar Tidak bisa terlihat Aktifitas Di dalam ruangan Sedangkan Kita dari dalam Bisa melihat Suasana di luar Hal menarik Lainnya Adalah Lawang kipas Atau pintu Yang jika dibuka Akan membentuk Langit-langit ruangan Tingkat kedua Atau disebut Jogan Merupakan tempat Berkumpul Diperuntukkan Bagi anggota keluarga Memilik rumah Yang berjenis Kelamin Laki-laki Masuk lebih dalam Atau pada Kekijing ketiga Lebih memiliki Privacy Dibanding Ruangan sebelumnya Posisi lantainya Lebih tinggi Dan bersekat Ruangan tingkat tiga ini Hanya digunakan oleh Para tamu undangan Khusus ketika Pemilik rumah Sedang mengadakan hajat Untuk tingkatan keempat Khusus orang yang Dihormati Dan memiliki Ikatan darah Dengan pemilik rumah Seperti Para dapunto Dan datuk Serta tamu undangan Yang dituakan Terakhir Yaitu Tingkat kelima Atau disebut dengan Gegajah Memiliki Ruangan yang Paling luas Dibanding Ruangan lainnya Ruangan ini Lebih istimewa Dan lebih Bersifat privacy Hanya dimasuki Oleh orang yang Mempunyai Kedudukan sangat Tinggi Dalam keluarga Maupun masyarakat Di dalamnya Terdapat Undukan lantai Untuk bermusyawara Yang disebut Amben Dan juga Kamar pengantin Jika pemilik rumah Mengadakan Pernikahan Jika kita melihat Bagian atas Atap rumah Terlihat Ornamen Simbar Berbentuk Tanduk Dan melati Selain Sebagai Ornamen Simbar Ini berfungsi Sebagai Penangkal Petir Melati Melambangkan Keagungan Dan Kerukunan Simbar Dua tanduk Berarti Adam Dan Hawa Tiga tanduk Berarti Matahari Bulan Bintang Empat tanduk Berarti Sahabat Nabi Dan Simbar Dengan Lima Tanduk Melambangkan Rukun Islam Wah Ternyata Rumah Limas Ini Penuh Dengan Filosofi Fakta Menarik Lainnya Rumah Limas Dibangun Menghadap Ke arah Timur Dan Barat Bagian Yang Mengarah Ke Barat Disebut Dengan Matoari Edup Atau Berarti Matahari Terbit Yang Melambangkan Kehidupan Baru Sedangkan Yang Menghadap Ke Timur Disebut Dengan Matoari Mati Yang Berarti Matahari Terbenam Atau Melambangkan Rumah Limas Memang Sudah Jarang Dibangun Sebagai Tempat Tinggal Namun Bukan Berarti Sudah Tidak Ada Lagi Rumah Limas Masih Banyak Sekali Pengrajin Pengrajin Yang Membangun Rumah Limas Yang Lebih Kecil Ukurannya Tidak Seluas Ini Teman Teman Ini Aku Coba Ambil Video Dari Antara Celah Kayu Supaya Teman Teman Bisa Lihat Bagaimana Bagian Dalamnya Agak Sedikit Gelap Ya Teman Teman Dan Itu Di Bagian Atas Ada Ornamen Khas Kota Palembang Dan Ini Di Bagian Depan Teman Teman Bisa Lihat Ada Alat Untuk Pemintal Benang Ataupun Tenun Gitu Ya Teman Teman Nah Ini Memang Sedikit Kurang Terawat Jadi Berdebu Dan Agak Kotor Setelah Kita Melihat Rumah Limas Dan Bagian Dalamnya Seperti Ini Kita Bisa Membayangkan Bagaimana Kehidupan Orang-orang Zaman Dahulu Di Kota Palembang Sumatera Selatan Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Video Di Channel Aku Jangan Lupa Untuk Bantu Subscribe Channel Aku Like Video Ini Dan Share Ke Sosial Media Kalian Supaya Teman Teman Yang Lain Bisa Mendapatkan Informasi Juga Sampai Ketemu Di Video Aku Selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax